Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat desandri, Alhamdulillah ketika kita punya waktu senggang, waktu luang, waktu yang banyak, bahkan diberi kesehatan Itu merupakan nikmat dari Allah SWT yang diberikan kepada kita Yang sepatutnya kita syukuri, kita wajib bersyukur kepada Allah SWT Tetapi di akhir zaman, kita harus faham dan hati-hati Bahwa, kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW bahwa ada dua hal yang menipu Yang pertama itu adalah sehat, yang kedua yaitu waktu senggang, waktu luang Nah itu semua, baik sehat ataupun waktu senggang, harus kita kendalikan Karena kalau tidak mampu dikendalikan, maka nikmat tersebut akan menjadi penghalang Kita dekat kepada Allah SWT Akan jadi bumerang untuk kita Nah bagaimana caranya, supaya kita tidak tertipu Maka, ulama mengatakan bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Bagaimana caranya? Dalam keterangan yang lain dijelaskan Asyukur itu adalah ibadah kepada Allah Belajar kita dari sekarang Kita mengabdi, menjadi pelayan Allah Karena jadi abdi Allah, jadi pelayan Allah itu tidak mudah Ketika kita sedang sibuk rapat Sedang sibuk kita melayani orang-orang dalam bisnis Bahkan kelihatannya untung lagi besar Ada panggilan adhan Allahu Akbar, Allahu Akbar Nah disitu Sebelum kita sampai tidak sempat sholat Maka, kita harus berpikir dengan keras Kerja keras, jangan malas Supaya sholat pada waktu itu jangan sampai terlewat Diusahakan kita on time, tepat waktu Kapan lagi, keburu mati Nantiga keburu sholat Jadi diusahakan tepat waktu, di awal waktu As sholatu fi waktiha Termasuk dalam amal yang lain Ketika kita sedang sehat, kita masih muda Kita lagi dalam semangat-semangat Maka disitulah Pakai waktu kita Untuk hal-hal yang positif Melayani umat Untuk Manfaat kepada kita Kita mengabdi kepada Allah Dan lain sebagainya Jadi Kesehatan Itu harus dikendalikan Waktu luang harus dikendalikan Bagaimana Keduanya itu Menjadi batu loncatan Atau Menjadi Sesuatu yang menjadi sebab kita Semakin dekat kepada Allah Saudaraku Sahabat Tusandri Di akhir zaman Semoga kita Bukan menjadi orang yang tertipu Banyak orang yang Mengumpulkan Harta Dan lain sebagainya Kedudukan Dicari Bahkan Saling sikut Ke kanan, ke kiri Dan lain sebagainya Bukan menyalahkan jabatan Dan kekayaan Kekayaan kita perlu Kita tidak menapik Jabatan kita perlu Tapi semuanya itu Harus ditasorupkan Harus dikendalikan Bagaimana Kesemua itu Menjadi Sebab kita Dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat saudaraku Kesempatan itu Hanya sekali Kalaupun Di hari besok itu Ada kesempatan Sebetulnya itu adalah Kesempatan Yang lain lagi Itu beda urusan Beda permasalahan Kalau kita Di malam ini Sholat isa Sampai terlewat Na'udzubillah Ibn Dalik Itu ancamannya Sungguh berat Nanti di alam barzah Orang yang Lalai dalam sholat Orang yang berani Meninggalkan sholat Mereka dia Akan dipatuh Oleh ular Suja ul-Aqru Na'udzubillah Ibn Dalik Bahkan nanti Akan disengat oleh Kelabang Oleh Kalajengking Dan dan sebagainya Takutlah kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ikuti Para ulama-ulama Ahlu sunnah Wal jamaah Cintai Keturunan-keturunan Rasulullah S.A.W Dan kita Mertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan terlena Di dunia kita Lum ata'ainin Cuma sekejap mata Cuma sekejap mata Kalau dibandingkan dengan Umur akhirat Itu Dunia tidak ada apa-apanya Nanti Terliunan tahun Bahkan tidak ada akhirnya Ya Allah Ya Karim Manfaatkan waktu kita yang sedikit Yang 70 tahun 60 tahun 100 tahun Atau lebih Yang hakikatnya Lum ata'ainin Cuma sekejap mata Semuanya Untuk Ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya bukan ahli ibadah Tetapi Kita semuanya Dituntut oleh tasawuf Kita harus Memperbaiki diri Kita Dimulai Dari sekarang Dari Diri sendiri Dari hal yang Paling terkecil Kita laksanakan Kebaikan Kita tobat Kita syukur Kita ibadah Kita ikhlas Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Membelikan Pertolongan Kepada kita semua Amin Ya Allah Ya Allah Sekian Saudaraku Sahabat Desantri Semoga menjadi Kemanfaatan Yang benarnya Silahkan Amalkan Dan berikan Share kepada orang lain Yang salahnya Yang buruknya Itu Buang Getong Sampah Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh